Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang aku lagi ada di depan stasiun Depok Jadi rencananya video kali ini akan membuat tutorial bagaimana caranya menuju ke pusat kuliner Tangerang Pasar Lama dari stasiun Depok Pastikan teman-teman sudah punya kartu KMT dulu, jika belum punya silahkan beli doktor stasiun Dan pastikan juga saldonya cukup Seperti yang teman-teman lihat saat di upload video itu aku lagi beli cumi bakar yang enak banget Itu adalah pusat kuliner di Pasar Lama Tangerang Kalau teman-teman bingung nih gimana caranya naik KRL dari stasiun Depok Tonton video ini sampai habis Karena video ini adalah tutorial, saya harap teman-teman ikutin semua step-by-stepnya ke teman-teman Tidak salah naik KRL, tidak salah transit dan bisa sampai di Pasar Lama Tangerang Untuk menuju ke sana, kita akan transit dua kali ya teman-teman Pertama di stasiun Manggarai dan yang kedua transit di stasiun Duri Jadi tujuan pertama kita kali ini adalah stasiun transit Manggarai dulu Kita akan naik di peron jalur stasiun Depok Jadi buat teman-teman yang dari arah Bogor pun sama Tujuannya Manggarai ataupun teman-teman yang dari RC Binong juga sama Bisa menonton video ini, tonton videonya sampai habis Untuk menuju stasiun Manggarai, kita akan naik KRL jurusan Jakarta Kota Tidak usah khawatir salah naik Karena semua KRL yang dari arah Bogor, Nambo, Depok itu jurusan Jakarta Kota semua Jadi tidak usah khawatir salah naik ya teman-teman Untuk tarifnya, berapa sih naik KRL dari stasiun Depok menuju stasiun Tangrang itu Teman-teman bisa mengisi kolom komentar Oke, KRL-nya yang akan membawa saya menuju ke stasiun Manggarai dulu Sudah akan masuk di peron jalur 1 Yang di peron 2 juga itu sama, jurusan Jakarta Kota juga Tapi saya akan naik KRL mana yang duluan berangkat Kalau teman-teman ingin langsung duduk di sana yang kosong Silahkan naik di peron jalur 2 sama aja Di peron jalur 1 mungkin agak penuh Tapi tidak apa-apa, yang penting kita cepat sampai di stasiun transit Manggarai Saya berangkat sore hari Ya, tadi teman-teman bisa lihat dari jam saat di awal video Posisi kita ada yang di warna merah Stasiun Depok Dan tujuan kita ada di umber warna coklat ya itu Kita akan 2 kali berpindah warna Pertama dari merah, biru, dan ke coklat Tujuan kita Tangerang Berpindah warna itu artinya kita harus transit Transit itu tidak banyak teman-teman Hanya berpindah KRL saja Oke, sekarang saya sudah sampai di stasiun transit Manggarai Setelah sampai di stasiun transit Manggarai itu harus kemana lagi Makanya masih menonton video ini sampai habis Jika kita sudah sampai di stasiun Manggarai Kita akan turun ke bawah menuju ke peron jalur 6 ataupun 7 Kita turun aja dulu bisa lewat tangga Bisa lewat lift ataupun bisa lewat eskalator Teman-teman tinggal pilih aja mana enaknya Disini juga gak usah bingung Sudah banyak papan petunjuk arah Peron 6, 7 ada tulisannya Ada peron 8 Ada peron 9 yang ke A Bandara Di petunjuk ini kita harus berbelok ya Kita ikutin aja papan petunjuk arahnya Jadi teman-teman gak usah bingung disini juga sudah banyak papan arah petunjuk Dan juga papan petugas yang selalu mengarahkan Sambil menonton video ini teman-teman silahkan dulu di klik tombol like yang buat saya Dan jangan lupa di subscribe channel saya Terima kasih yang sudah subscribe Mudah-mudahan saya segera sampai ke 100 ribu subscriber aja dulu ya Gak usah muluk-muluk ke 1 juta itu jauh banget Tapi ya namanya bermimpi yang gak apa-apa Oke kita lanjut ke tutorialnya Langsung aja setelah di lantai 2 kita masih turun 1 tangga lagi Turun ke bawah Tujuan kedua kita adalah stasiun transit duri Teman-teman bisa naik KRL jurusan Angke ataupun Kampung Bandan Intinya kalau teman-teman naik KRL di peron 6 ataupun 7 Tidak usah khawatir setelah naik Semua KRLnya menuju ke arah duri Dan KRLnya baik jurusan Angke ataupun Kampung Bandan Berhenti dan melewati di stasiun duri Oke ini KRLnya sudah akan datang Kita akan siap-siap dulu ya teman Pastikan selalu menjaga jarak aman Jangan melewati garis kuning Itu jarak aman antara KRL dengan teman-teman ya Oke sepertinya nih lumayan kosong ya Tapi kayaknya penuh juga ya Tadi saya dari Depok ke Manggaran juga diri Dan ini sepertinya diri juga Itu sebenarnya juga sama ya Sebenarnya itu kosong Cuma itu masih menunggu Itu di peron 6 Dan di peron 7 itu yang duluan berangkat Jadi saya takut keburu malam juga ya Saya langsung aja naik KRL yang duluan berangkat Oke sekarang posisi kita sudah di warna biru Sebentar lagi kita akan menuju yang ke warna coklat Artinya masih berpindah warna lagi Berarti artinya kita harus transit satu kali lagi Yaitu transit di stasiun duri Oke bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita menuju stasiun duri dulu ya teman-teman Nanti setelah sampai di stasiun duri Itu harus kemana lagi Naik di peron berapa Naik KRL yang duluan mana Masih menonton video ini Sampai habis Kalaupun teman-teman kurang mengerti Bisa mengisi kolom komentar Oke sekarang Saya sudah sampai di stasiun duri Setelah sampai di stasiun duri Kita akan naik ke atas Untuk menyeberang Menuju ke peron jalur 5 KRLnya itu ada di seberang sana ya teman-teman Nah nanti saya kasih unjuk kealing Kealingan yaitu keambandara Yang sebelah itu adalah KRLnya Tidak usah khawatir setelah naik Karena semua KRL yang di peron jalur 5 Itu jurusan Tangerang Sedangkan tujuan kita Untuk ke pasar lama itu Naik KRL jurusan Tangerang Kita akan turun Di yang paling akhir Untuk menyeberangnya Kita bisa lewat atas ya teman-teman Naik tangga aja Dan setelah sampai di atas Kita akan belok kiri Disini juga ada tulisannya Nah disini juga ada Aroma wangi kue yang khas menurut saya Kue roti mariam Nasibnya teman-teman Kalau saat stasiun duri Pasti akan mencium aroma kue yang sangat lejat Tapi sampai sekarang Saya belum mencoba Mungkin besok kali ya mencoba Kita akan turun ke peron jalur 5 Disini kita lewat tangga Oke makasih menonton video ini Sampai habis Kenapa saya bakas sore hari Karena saya menurut informasi Ramainya itu pas malam ya teman-teman Jadi kalau malam itu Ramai banget kulinernya Makanya sekali aja saya berhubungan Buat teman-teman yang dari Arah Bogor, Depok Yang mau mencicipi pusat kuliner Tangerang Silahkan menonton video ini sampai habis Dan enak banget teman-teman Banyak banget pilihan makanannya Penasaran kan Kayak menonton video ini Sampai saya akan menggambar Bagaimana cara menuju ke sana Di peron jalur 5 itu Karena stasiun akhir Kita masih menunggu Tidak ada KRL lewat Tapi KRL yang berhenti disini Sampai ujung Nah tulisannya Peron 5 Jadi intinya teman-teman Menunggu di peron jalur 5 Oke KRLnya sudah akan masuk Sudah terlihat Di ujung sana KRLnya segera masuk Kita akan siap-siap dulu Karena ini adalah Tujuan akhir dari KRLnya Biarkan penumpang yang turun dulu Semuanya baru kita yang naik Yang akan berangkat menaik Jadi utamakan dulu penumpang turun Baru kita yang naik belakangan Dan tidak usah khawatir salah naik Karena KRLnya semuanya Jurusan Tangerang Tidak ada KRL jurusan lain Jadi Tidak usah khawatir salah naiknya Oke kataan siap-siap dulu KRLnya sudah masuk Nanti Biar penumpang yang turun dulu ya Sambil menunggu Teman-teman silahkan Mengisi kolom komentar Jika masih sampai sejauh ini Teman-teman masih bingung Ataupun belum mengerti ya teman-teman Nah penumpang turun dulu Setelah penumpang turun semua Baru kita naik ya teman-teman Emang seperti itu arulnya Oke sekarang saya sudah Berada di dalam KRLnya Kita akan lihat peta rutel KRLnya lagi Sekarang kita sudah posisi yang di warna coklat Tidak akan transit lagi Jadi kita tinggal langsung aja Menuju ke stasiun Tangerang Masih menonton video ini sampai habis Karena setelah sampai stasiun Tangerang Saya akan memberikan arahan Kemana lagi Untuk menuju ke pasar lama Tangerangnya Oke bismillahirrohmanirrohim Yuk kita langsung menuju ke Tangerang Saya bersemangat sekali ya teman-teman Hmm gak kebayang nih Mau nyicipin kuliner apa sih Tapi teman-teman sudah lihat sih Yang di saat opening di video awal Saya menjicipi kuliner apa Pasti teman-teman juga ngiler ya Saya juga pengen ngeselin lagi Pengen nyicipin lagi Oke sekarang saya sudah sampai di stasiun Tangerang Dan ini udah gelap Udah maghrib juga Saya akan sholat dulu Baru nanti akan keluar Kita akan gak naik kendaraan umum Kita akan jalan kaki aja ya Menuju ke pasar lamanya Karena menurut saya itu Agak deket Dan kejangkau sama jalan kaki ya Tapi terserah teman-teman sih Ada yang mau naik angkot Ataupun Mau naik kendaraan online Nah sekarang tepat pukul 7 Aduh mantep kan Pas banget nih Ramai banget sih ini Saya gak sendirian juga Banyak juga Penumpang main yang sepertinya Sepertinya gitu Mau menuju ke pasar lama Tangerang Oke kita keluar dulu Nah teman-teman Setelah sampai di stasiun Tangerang Kita keluar aja dulu Sampai ke Keluar stasiun Tangerang Nanti belok kiri Oke makanya Menonton video ini Sampai habis Biar teman-teman tahu Habis ini kemana lagi Dan kemana gitu Ataupun teman-teman Bisa bertanya sama Ya Teman-teman yang ada Di sekitaran sini Mau ke pasar lama Tangerang Gitu ya Nah setelah di gerbang ini Teman-teman belok kiri aja Dan jalan lurus terus Sampai nemuin Masjid Agung Apa tadi Lupa ya Ntar saya liat gambarnya dulu ya Jalan kaki aja terus Lurus kesana Dan menurut saya sih Ya sambil jalan kaki Sambil ada pemandangan Nah kalau udah liat Masjid Agung ini Teman-teman belok kiri aja Saya juga pernah soal disana Satu kali pas Bikin tutorial yang Tangerang ke Bogor ya Kalau gak salah Cuman waktu itu Saya siang-siang Jadi belum begitu rame nih Mantep lah Keren nih Jadi patokannya Masjid langsung aja Ke belok kiri Oke sekarang Sekarang saya sudah sampai Di pusat kuliner Tangerang Pasar Lama Jadi ini ya teman-teman Silahkan teman-teman Mencicipi Kulinernya yang banyak banget Yang viral-viral Bahkan banyak youtuber juga Yang udah kesini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Yang ingin liburan kuliner Ke Pasar Lama Tangerang Haturnuhun Yang sudah like Sudah subscribe Dan sudah bergabung Dengan channel saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam kenal dari saya Jang Kamal Dan semoga bermanfaat Sat structururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur